Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel KramTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi terhadap Safira Yang sepertinya disini ia harus berhadapan dengan orang bertopeng Sempat saat itu dimana Safira sempat terjatuh Dan sepertinya ya guys Disini sudah menjadi bagian rencana Aris Putuangsa dengan sengaja Memblongkan rem sepeda motor yang dikendarai oleh Safira Sehingga telah terjadi sesuatu Sehingga saat itu Safira Ngaju ralit dan disinilah Dimana Aris Putuangsa pun akan bereaksi Dan akan merencanakan sesuatu terhadap Safira Bersyukur tentunya disini Safira sempat sadar Kalau dihadapannya adalah pembunuh Widya Nah disinilah Dimana Safira pastinya meminta tolong terhadap Julian Sementara orang bertopeng tersebut pun mulai Tentunya menjalankan aksinya terhadap Safira Sehingga melakukan sesuatu Sementara dimana Julian Yang mendengarkan teriakan Safira Sehingga disini dimana Julian pun sempat akan melihat keadaan Safira Karena saat itu yang sedang bersama Julian Dan mengetahui kalau Safira sedang terjatuh dari kendaraannya Nah saat inilah mendengar teriakan tersebut Dimana pastinya Julian yang sangat khawatir terhadap Safira Lalu bagaimana dengan Aris Putuangsa yang sedang melakukan sesuatu terhadap Safira Apakah disini Julian akan mengetahui kalau Safira dalam bahaya Dan tentunya kita harapkan dimana pastinya Julian untuk segera mengungkap siapakah orang bertopeng ini Dan pastinya disini dimana Safira yang telah mengetahui Kalau orang bertopeng tersebut diduga adalah Aris Putuangsa Sementara saat itu dimana saat-saat Aris Putuangsa Dengan sengaja merencanakan sesuatu terhadap Julian Di saat mengenai pekerjaan mereka ya guys Nah disinilah dimana Aris Putuangsa yang menyuruh Julian Untuk membawa Safira untuk pergi repressing ke puncak Sepertinya disini Julian tidak menyadari Kalau Aris Putuangsa memang akan merencanakan sesuatu terhadap Safira Sempat disini dimana Julian pun menyangkupi apa yang diinginkan oleh Aris Putuangsa Sementara saat itu dimana dikejutkan dengan kedatangan Zena Yang sepertinya Zena tidak bisa mengikuti mereka ke puncak Bahkan disini Zena sempat terkejut Tentang perusahaan Aris Putuangsa yang di puncak Sehingga disini dimana Aris Putuangsa pun mengatakan terhadap Zena Kalau dirinya harus mencontoh Saudaranya Mona Karena Mona banyak mengetahui tentang kepesatan perusahaan Putuangsa Nah disinilah ya guys Dimana Zena tidak bisa mengikuti Kemana papahnya akan pergi bersama Julian dan juga Safira Mudah-mudahan saja ya guys disini Kejahatan-kejahatan Aris Putuangsa akan segera terungkap Karena permasalahan Aris Putuangsa sangat meresahkan Safira Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejaga teraya Namun tenang saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara saat itu dimana kebahagiaan Yuda dan juga Dania Yang sepertinya disini mereka merasakan kebahagiaan tersebut Apalagi saat ini Dania telah mempunyai anak kembali Meskipun anak tersebut dapat mengadopsi Namun disini kebahagiaan Yuda pun sempat terjadi yang bersama Dania Dan sepertinya mereka telah saling mencintai satu sama lainnya ya guys Sementara dimana kehancuran Rafael Yang sepertinya ia harus menerima semua perbuatannya Selama ini atas kejahatannya Sehingga ia harus mendekam di penjara Namun pada saat itu ia mengharapkan dan sangat bahagia atas kedatangan Mona Sementara Mona telah memutuskan untuk bercerai dengan Rafael Nah saat inilah kehancuran Rafael pun sempat terjadi Yang ia hanya tentunya harus mendekam di penjara dan hancur Karena Mona akan selamanya meninggalkannya Namun melihat kesedihan Rafael Sepertinya Mona nampaknya sangat berat Namun dengan terpaksa ia pun sempat pergi meninggalkan Rafael Sementara Rafael pastinya ia menyesali atas perbuatannya Yang ia lakukan terhadap orang-orang lain Termasuk Safira Ataupun Mona Nah sepertinya guys disini Rafael harus menerima semua Perbuatan-perbuatannya selama ini Dan akan mendekam di penjara Lalu bagaimana dengan Aris Putuangsa Apakah disini Aris Putuangsa pun akan bernasib sama Sama persisnya dengan Rafael Karena kita harapkan dimana Julian pasti akan mengungkap siapakah orang protokeng tersebut Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru Dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton